Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak semuanya kelas 1 pada pagi hari ini pertemuan perdana kita pendidikan agama Islam di semester 2 Mr. Harap untuk di semester 2 ini kita harus lebih semangat kita harus lebih giat karena di semester 2 ini adalah nanti menentukan untuk kenaikan kelas terutama untuk pendidikan agama Islam kalian perlu perhatikan mohon untuk selalu kalian perhatikan apa yang Mr. sampaikan materinya dan juga apabila ada yang belum paham tentang materi yang Mr. sampaikan entah apapun itu jangan malu-malu untuk langsung menghubungi Mr. jadi nanti Mr. bisa sampaikan bahwasannya hal yang dimaksud adalah seperti ini dan seperti itu untuk pagi hari ini ya nanti kita akan mungkin sedikit Mr. akan sampaikan persiapan materi yang akan datang itu kita akan masuk ke bab yang selanjutnya atau bab yang ke ke-7 kalian nanti untuk persiapannya jadi untuk pada pagi hari ini Mr. hanya menyampaikan sedikit mungkin sambutan pada kalian untuk pertama kita ketemu dan untuk persiapannya besok kita akan belajar pelajaran ke-7 yaitu tentang apa belajar Al-Quran Surah Al-Ihlas Surah Al-Ihlas ini adalah Surah yang mana menjadi urutan ke 100 berapa urutan ke 100 ada yang tahu 100 lupa ya kalau 114 Surah Al-Nas 113 itu Surah Al-Falak berarti Surah Al-Ihlas 112 coba kalian lihat Al-Qurannya nanti Surah Al-Ihlas urutan ke 112 ya misalnya akan sedikit bacakan untuk Surah Al-Ihlas ya kalian dengarkan itu adalah Surah Al-Ihlas untuk pada pagi hari ini Mister ingin kalian membaca Surah Al-Ihlas nanti bisa dikirimkan ke Mister boleh video atau boleh voice ya nanti Mister akan tunggu waktunya tidak harus hari ini paling tidak sampai hari Jumat nanti ya tolong untuk dibaca baca saja kalau yang belum hafal dibaca yang sudah hafal langsung baca hafalan juga tidak apa-apa seperti itu ya friends untuk tugas pada pagi hari ini tetap semangat untuk semester dua dan jangan pernah bosan untuk selalu belajar walaupun kita masih belum bisa bertatap muka tapi kita masih bisa bertemu via online seperti ini kurang lebihnya misalnya mohon maaf bila itafiq wa lidayah idinat surat al-mustaqim wallah mu'afiq ila akwami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye friends friends